Adat bujolai dari Banyuwangi menjadi headline news kita di hari ini. Untuk menjadi seorang penari gandrung profesional rupanya tak semudah yang dibayangkan. Berbagai tahapan prosesi serta ritual wajib dilalui para penari gandrung. Serangkan ritual yang dilakukan oleh penari gandrung itu dikenal dengan nama Meras Gandrung. Gandrung adalah tarian kesenian khas rakyat Banyuwangi, Jawa Timur. Mulanya, tarian ini digunakan sebagai media ritual persembahan kepada Dewi Sri sebagai bentuk rasa syukur ketika musim panen tiba. Untuk menjadi seorang penari gandrung profesional rupanya tak semudah yang dibayangkan banyak orang. Berbagai tahapan serta ritual wajib dilalui oleh seorang calon penari gandrung. Tak terkecuali, dalam hal ini mereka juga akan mengikuti serangkan ritual Meras Gandrung atau dalam bahasa Indonesia berarti tahap akhir atau wisuda seorang penari gandrung. Pada berlangsungnya ritual ini, gandrung muda akan dipupu dengan prosesi yang cukup menyakitkan. Ketika prosesi berlangsung, akan terjadi perang batin antara energi positif dan negatif di dalam diri penari gandrung muda. Penari gandrung yang telah dipupu dianggap mampu berolah vokal serta menguasai gerakan tari untuk nantinya akan menjalani Meras Gandrung. Sehingga dengan demikian, mereka dapat diakui sebagai penari gandrung profesional. Meras Gandrung itu sebenarnya kan sama dengan wisuda ya. Jadi ketika mereka sudah bisa menari, sudah bisa menyanyi. Tapi itu bukan modal yang utama untuk menjadi penari gandrung profesional. Karena ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Karena sampai sekarang itu ada gandrung profesional, tapi nggak berani diperas. Karena peras itu kan seperti wisuda dan sumpah. Ketika sama dengan disumpah lah. Jadi ketika kamu melakukan gandrung itu kamu harus begini begini nih. Membanyak kan harus diperas. Jadi ketika diperas ini ya betul disampaikan tadi ada pergulakan. Untuk menjaga kelestarian budaya leluhur ini, pemerintah Kabupaten Banyuangi melalui dinas kebudayaan dan para wisata akan menjaga ritual peninggalan leluhur tersebut. Tak hanya itu, untuk mendukung dan meningkatkan perkembangan wisata di Banyuangi, nantinya pemerintah berencana mengemas dan menyajikan pertunjukan ritual meras gandrung melalui tarian kolosal. Hal itu bertujuan agar nantinya wisatawan yang berkunjung ke Banyuangi bisa terus menyaksikan ritual ini. Tentu ini bukan sekedar memwisuda gandrung, tetapi ini merupakan sajian yang diselenggarakan oleh gandrung kera kota dan pecinta seni budaya Banyuangi untuk dinikmati oleh para wisatawan yang akhir-akhir pekan ini cukup luar biasa padat. Kita tahu bahwa 2 bulan terakhir ini Banyuangi sedang banyak dikunjungi oleh turis mancanegara. Maka sajian meras gandrung ini menjadi sajian yang tiap minggu nanti bisa dinikmati oleh para wisatawan yang datang ke Banyuangi. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Rezki Dayat, Nasional TV melaporkan.